I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love, that the fate is If you wanna play toss, I wanna hate this I wanna show up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi di channel Bimuakito Nah Sudah seperti yang kamu lihat semua ya teman-teman Di depan saya, di sebelah saya ini Udah ada N-Mac Bukan lain dan tidak bukan Ini adalah N-Mac yang aku pakai buat keseharian ya Ini N-Mac tahun 2018 Nah, aku mau sedikit cerita ya Disini sedikit banyak Suka-duka Punya N-Mac dan pakai N-Mac sehari-hari ya Pertama Kelebihannya dia adalah Motornya gede, enak Dan Secara desain, pastikan kalian kalau beli motor Otomatis lihat Motornya serat apa enggak gitu Sama hati kan, suka enggak nih Sama bentuknya Modelnya aku dari awal N-Mac keluar itu aku dulu udah pernah punya Terus Ini kan kebetulan yang generasi kedua ya Dia generasi kedua udah ada upgrade di Beberapa bagian Ini diklaim sebagai N-Mac yang Mempunyai perubahan minor ya Ada perubahan minor di bagian-bagian tertentu Kayak di speedometer itu Dia jadi LCD-nya lebih stylish Terus di jok ini jadi dia Ada jahitannya gitu Sama ada emboss Nama N-Mac Terus di sok belakang Itu dia udah ada tabung emasnya itu Nah itu diklaim Menjadikan N-Mac ini lebih stabil saat bermanuver Dan lebih empuk Ya karena emang yang dulu Yang N-Mac generasi pertama itu memang Dia terkesan keras Aku sendiri ngalamin ya teman-teman Gitu Nah Terus Kelebihannya lagi adalah Tenaganya dia Itu ngisi ya teman-teman Dari bawah sampai Bawah, tengah, atas Itu mau kita Gas itu dia ngisi terus Jadi hati-hati ya Kalau kita naiknya ke gini Ya memang CC-nya 150 155 ya Tapi tarikannya dia oke banget sih Enggak bohong Itu karena dia udah Mengaplikasikan Teknologi Blue Core Dan VVA VVA ya Jadi Blue Core itu Dia diklaim ya Sebagai teknologi yang membuat Bahan bakar ini jadi efisien Lebih hirit Tapi mesin lebih berkenaga Gitu teman-teman Terus kalau untuk VVA Variable Valve Actuation Itu Memang untuk Secara fungsi Dia memaksimalkan kinerja Mesin ya Jadi lebih optimal Maka dari itu Kita gak kaget Kalau naik NMAX Sama-sama Misal motor 150 cc ya Seputik Tapi NMAX kok Beringas banget Itu ya Karena Memang dia Oke banget sih Teknologinya ya Terus untuk bahan bakar sendiri Bisa dibilang Cukup irit ya Aku gak tau Aku malah gak ngereset Satu liter Dapet berapa Cuman Untuk motor Seberat ini Dan Sekenceng ini Masih bisa dibilang Masih bisa dibilang Irit kok Ya Dan dia Kalaupun misal di tempat kalian Gak ada pertama Itu diisi pertalip pun Gak masalah Gitu Nah terus Kekurangannya adalah Gak ada sih Oh ada Ada Kekurangannya Menurut aku ini Dari Aku gak tau ya Kalau Punya NMAX Dari yang pertama dulu Sampai ini Kadang ada suara Gak tau suara itu Dari mana Dicariin juga gak ketemu Dari belakang Dia kayak ada bunyi-bunyi Yang Gak semestinya Gitu lah Terus Sama dia Kan gak ada Kick starternya ya Jadi otomatis Dia nyawanya cuma di Electric starter Temen-temen Ya ini penting ya Maka dari itu Beberapa temen-temen saya Itu menggunakan Voltmeter Karena voltmeter itu Berfungsi untuk Menginformasikan kita Tegangan aki kita Masih Oke gak nih Gitu Kalau gak ada voltmeter Kita kehabisan aki Udah Selesai Kita harus minta Apa dijemput ya Karena Gak bisa nyawa Motor ini udah berhenti Gitu aja Aku pernah Mau pake NMAX ya Karena aki habis Itu Akhirnya Gak ada kan Kickstarter Kita gak bisa Gak bisa Ini pedal Ya udah Motor di bawah Ya itu kita Nggak dijemput Terus Apalagi ya Kekurangannya itu Sama Buat beberapa orang Walaupun Mungkin ini kan Udah improve ya Aku tadi bilang Shockbreaker Dia udah improvement Jadi lebih bagus Lebih empuk Cuman beberapa orang Masih bilang keras Ya buat sebagian orang Spotnya masih keras Itu gak apa-apa teman-teman Karena Motor dengan suspensi keras Itu berarti dia Untuk handling Bedan Bermanover itu Justru malah dia Men support Disitu Motornya jadi Lebih stabil Jadi Dari pabrikan Memang seperti itu Bukan dibuat empuk Ya Gitu So far sih oke ya Nggak ada Jadi ini sebelum yang Generasi terakhir ya Teman-teman Gitu Ini tahun 2018 Terus Enaknya dia Depan belakang juga udah Distrik ya Udah cakram Jadi Pengereman pun enak Ini yang non ABS Kalau yang ABS itu Kayaknya selisih 3 jutaan ya teman-teman Kalau nggak salah ya Selisih Selisih lah sama yang ini Ini kan non ABS Gitu Terus Kelebihannya Ya itu tadi Terus sama yang isinya Enak Kita nggak usah Buka jok ya Tinggal buka disini aja Jadi kita nggak perlu Pas di pom itu Kita nggak perlu turun Buka jok Kita tinggal buka disini aja Terus pada bagian sini Juga udah ada Apa Penyimpanan untuk Air mineral ya Bisa Masuk Terus satu lagi Pacetnya berapa Kita cek ya Oke Ini motornya CC 150 5 Tahun pembuatan 2018 Pacetnya 300 335 ribu Ya 300 ribuan lah Masih bisa dibilang Terjangkau ya Untuk motor Pacet tahunannya Segitu Oke Secara desain Nggak ada perubahan ya Kalau yang terbaru Kalau yang terbaru Baru itu Enak Melakukan perubahan Besar-besaran Yang Oke kelebihannya lagi Kalau tadi Kekurangannya Cuma dikit ya Temen-temen ya Cuma dikit Aku jadi Maaf ya Aku jadi mix ya Tadi Kelebihan Kekurangan Terus ini kelebihan lagi Kelebihannya lagi Ya itu tadi ya Oh iya Sama Apa itu Motor ini Walaupun besar Sebenarnya Masih ringan ya Masih ringan Untuk di Di bawah ya Terus Mungkin untuk yang Mohon maaf Temen-temen yang kurang tinggi Itu agak susah Kalau mau Bonceng di belakang ya Karena dia Ini sering banyak yang mengelokan Karena dia itu kan lebar Nah Lebar ini Sebenarnya juga Berfungsi untuk Bagasinya kan Dia bisa nyimpen Lebih banyak ya Bagasinya kan gede banget Nah gitu temen-temen Jadi ini buat Bonceng sebagian orang Di belakang itu Agak susah Gitu ya Oke Jadi seperti itu temen-temen Kalau misal Suka dukanya itu sih Bisa ditambahin voltmeter Tadi kalau Buat yang takut Mogok di jalan Jadi kita Bisa nantisipasi Oh tegangan aki-nya Lemah Jadi Gue ke toko aki dulu deh Ganti aki gitu Karena nyawanya cuma disini Cuma di Apa Electric starter gitu Oke temen-temen Cukup sekian yang bisa saya sampaikan Yamaha N-Mac ini Aku rekomendasikan Mungkin temen-temen Kalau mau Walaupun keluar yang terbaru Kan masih banyak juga Temen-temen yang mau cari second ya Cari yang second Aku rekomendasikan Untuk yang ini Yang generasi kedua Jadi generasi kedua Ramang temen-temen Dia stocknya Di belakang udah kuning ya Dara tabungnya kuning Oke Well Terima kasih Sampai jumpa di Pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di